haleluya kita berjumpa lagi dalam break from home dan mari kita sama-sama mencari Yesus dengan sungguh-sungguh sebab dia adalah sumber damai sejahtera kita haleluya kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus kalau ku cari ketenangan hanya ketemukan di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku tak seorang pun dapat menolongku hanya Yesus jawabkan hidupmu bersama dia hatiku damai walau dalam lembah kenelaman bersama dia hatiku tenang walau hidupmu baru tantangan tak satu pun dapat menghiburku tak seorang pun dapat menolongku hanya Yesus jawabkan hidupmu kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus kalau ku cari ketenangan hanya ketemu di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku tak seorang pun dapat menolongku tak seorang pun dapat menolongku hanya Yesus jawabkan hidupmu bersama dia hatiku damai walau dalam lembah kenelaman bersama dia hatiku tenang walau hidup tak seorang pun dapat menolongku 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 tak seorang tak seorang pun dapat menolongku tak seorang pekerjaan Tidak satupun dapat menghiburku Tidak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus sejauh berhidupku Hanya Yesus Hanya Yesus sejauh berhidupku Hanya Yesus sejauh berhidupku Haleluya Kami sempat kau, Tuhan Kami puji kau Kami agungkan namamu yang kudus Haleluya Terima kasih, Tuhan Kami bersyukur Engkau kekuatan kami Kau menghiburkan kami Kau penolong kami Kaulah segalanya dalam hidup kami Yesus, Yesus Kaulah segalanya Haleluya 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 Tuhan Yesus Yesus Kaulah yang terutama Kami puji Tuhan Kami percaya Kami sungguh berserah Kepada Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan seorang Satu aku Dan memang Dalam cerita ini Kisah ini Marta Merasa sibuk Dan butuh Bantuan Butuh pertolongan Namun Menurut Yesus Maria sudah memilih yang terbaik Jadi hari ini Mari kita Belajar Mengukur diri kita Belajar Berpadan dengan Apa yang ada pada diri kita Nah saudara yang dikasih Tuhan Setiap orang Pasti punya kesibukan masing-masing Dan Pertanyaannya begini Apakah kesibukan Anda Itu benar-benar bermanfaat Atau tidak Nah Ini yang perlu dipikirkan Ada yang sibuk Kelihatan sibuk Tapi Masalahnya Apakah efektif Jadi Sudahkah Anda efektif Mengatur waktu Anda Jangan sampai kita Sibuk Tapi tidak efektif Sibuk Tapi tidak berguna Sibuk Tapi tidak berbuah Nah Mengapa Anda sibuk Ini pertanyaan yang pertama Hari hal yang pertama Yang bisa kita pelajari Kata sibuk Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Artinya Yang pertama Banyak yang dikerjakan Jadi Sibuk sama dengan Banyak yang dikerjakan Yang kedua Sibuk artinya Giat dan rajin Dan yang ketiga Sibuk adalah Penuh dengan kegiatan Jadi Tidak ada Yang namanya Negatif Dalam hal sibuk Sebenarnya Namun Kita nanti akan belajar Ternyata Sibuk Itu juga bisa menjadi Hal yang negatif Kalau Kita melakukan Hal-hal yang condong Ke hal yang negatif Pertanyaannya Apakah Anda benar-benar sibuk Hari ini Saya mau berkata Bahwa Setiap kita Selama masih bisa Tidur Nyenyak Masih bisa punya Waktu tidur Masih bisa punya Waktu istirahat Masih bisa punya Waktu untuk keluarga Sebenarnya Kita bukan orang Yang terlalu sibuk Jadi Ada banyak orang Yang terlalu sibuk Sehingga Lupa keluarga Lupa istirahat Nah itu dia Yang namanya terlalu sibuk Hal yang pertama Mengapa anda sibuk Kita sudah tahu Yaitu Banyak yang dikerjakan Giat dan rajin Penuh dengan Kegiatan Hal yang kedua Pertanyaannya adalah Apa kesibukan anda Ada Orang yang sibuk Dengan Hal-hal yang tidak berguna Kita lihat dalam 2 Thessalonica 3 Ayat yang ke-11 2 Thessalonica 3 Ayat yang ke-11 Dikatakan Kami katakan ini Karena kami dengar Bahwa ada orang Yang tidak tertip hidupnya Dan tidak bekerja Melainkan sibuk Dengan hal-hal Yang tidak berguna Hal-hal yang tidak berguna Apa? Misalnya Menggosip Kemudian Mulai Ngerasani Ya Mulai Bertutur kata yang negatif Berpikir yang negatif Berkegiatan yang negatif Dan Inilah yang pertama Kesibukan Karena Hal-hal yang tidak Berguna Tidak bermanfaat Tidak berbuah Yang kemudian Kesibukan yang lain adalah Di dalam 1 Timotio 1 Ayat yang ke-4 Ataupun sibuk dengan dongeng Dan silsilah yang tiada putusnya Yang hanya menghasilkan persoalan belaka Dan bukan tertip hidup keselamatan Yang diberikan Allah dalam iman Ada banyak orang sibuk dengan dongeng Sibuk dengan Tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat Tayangan-tayangan tidak berguna Melihat Televisi Baik melihat televisi Tapi kalau kita melihat televisi Membuat kita ini Makin loyo Makin lemas Tidak membuat kita ini Makin berbuah Artinya Tayangan itu tidak bermanfaat buat kita Alat itu akan berdampak Berguna Kalau itu mendorong kita untuk berbuah Mendorong kita itu hidup Berdampak buat orang lain Dan Berbuah Atau berdampak Itu butuh proses kehidupan Butuh proses dan waktu Proses kehidupan berlangsung terus Dan saudara yang dikasih Tuhan Ada orang yang sibuk dengan bekerja Kita lihat Ada satu contoh orang yang sibuk bekerja Dalam rut 2 ayat yang ke-7 Saya salut dengan pribadi ini Tadi ia berkata Rut 2 ayat yang ke-7 Tadi ia berkata Ijinkanlah Kiranya aku memungut Dan mengumpulkan jelai Dari antara berkas-berkas jelai ini Di belakang penyapit-penyapit Begitulah ia datang Dan terus sibuk Dari pagi sampai sekarang Dan seketikapun ia tidak berhenti Inilah rut yang rajin Rajin bekerja Dari pagi sampai sore terus bekerja Walaupun hanya memungut Mengumpulkan jelai Tapi saya mau dorong kekasih Tuhan Ini hal yang remeh Hal yang sederhana Hanya berkas-berkas Hanya jelai Yang tertinggal Dia pungut Sepertinya pekerjaan yang remeh Tidak berguna Sisa-sisa Yang dipangkas dari orang lain Tetapi Lihat baik-baik Ternyata Yang dia kumpulkan itu Bisa mencukupi Keluarganya Mertuanya Dan bersama dia Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita Belajar Bekerja dengan sungguh-sungguh Melayani dengan sungguh-sungguh Di tempat dimana Kita ditempatkan Dengan bersyukur Tidak bersungut-sungut Sekecil apapun Pekerjaan kita Menurut kita Asal kita kerjakan Dengan sungguh-sungguh Dengan penuh syukur Dan suka cita Maka kita akan melihat Hasil yang luar biasa Yang paling penting adalah Sikap hati kita Bukan seberapa besar Pekerjaan yang dipercayakan kepada kita Hal yang lain Berbicara mengenai kesibukan Ada yang sibuk dengan Kebodohan Amsa 15 Et 14 Amsa 15 Et 14 Dikatakan demikian Hati orang Berpengertian Mencari pengetahuan Tetapi mulut orang bebal Sibuk dengan kebodohan Bukan soal pintar atau bodoh Karena tidak sekolah yang tinggi Orang yang sekolahnya tinggi pun Bisa melakukan kebodohan Tuhan Karena kebebalan Dan Karena Dia tidak bisa menjaga mulutnya Orang yang tidak bisa menjaga mulutnya Dimulai dari Tidak bisa menjaga hatinya Apa yang dari hati keluar lewat pikiran Dan mulut Dan Akhirnya lewat tindakan sehari-hari Dan saudara yang dikasih Tuhan Mari kita Temukan jalan keluar dari kesibukan Bagaimana kita mengatasi kesibukan yang benar Mari kita belajar mengelola waktu Untuk kesibukan yang berguna Kita punya 24 jam sehari Semua orang diberi waktu yang sama Ada yang menggunakan waktunya Untuk belajar dengan suruh sungguh Belajar dari kehidupan Belajar dari orang lain Belajar dari tayangan televisi Belajar dari tayangan-tayangan di YouTube Dan Bisa belajar dari banyak hal Tetapi ada orang Melihat televisi Hanya untuk hura-hura Hanya untuk Refreshing Sementara Dan ada orang yang Menonton YouTube Hanya untuk Hiburan saja Sementara yang lain Dapat belajar Banyak dari Sarana-sarana Sosial media Dan internet Dan kekasih Tuhan Mari kita juga belajar Mengelola pekerjaan kita Se-efektif mungkin Jadi Waktu kita ini Benar-benar kita Pergunakan dengan baik Kita kelola Kita bijaksana Mengelola Setiap pekerjaan kita Dan tentu saja Kita bisa berpikir Makin bertambah usia Harusnya kita Makin bertambah hikmat Mari kita belajar Mengenali kekuatan Dan kelemahan diri kita Kita atasi Kelemahan-kelemahan Kita dengan Makin menguatkan diri Lewat kekuatan Yang ada dalam diri kita Kekuatan yang ada dalam diri kita Bukan untuk Kesombongan Bukan untuk Bermegah Tetapi Untuk menolong orang lain Membantu orang lain Dan mari kita belajar Menolong orang lain Dengan yang terbaik Bukan seadanya Dan mari kita juga belajar Jangan Merasa Mampu Namun Maulah Dipakai Tuhan Kalau kita Mau Dipakai Tuhan Tuhan yang akan Memampukan Memampukan Sebab banyak orang Merasa mampu Tapi pada Akhirnya Dia memang tidak mampu Hanya Orang yang Punya kemauan Dipakai Tuhan Maka Tuhan Akan beri kemampuan Mari kita belajar Mau diubah Mau dibentuk Mau dinasehati Dan Mau merendahkan diri Barang siapa Merendahkan diri Dia akan Ditinggikan oleh Tuhan Dan kalau Tuhan Meninggikan Tidak ada seorang pun Bisa merendahkan Kecuali Tuhan Ijinkan orang itu Direndahkan Dan kekasih Tuhan Mari kita juga belajar Jadilah diri sendiri Tidak perlu iri hati Tidak perlu iri hati Melihat orang lain Jadilah diri sendiri Kita lihat Ayat yang terakhir Lukas 10 Ayat 39 Sampai 40 Perempuan itu Mempunyai seorang saudara Yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Marta sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku Membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Orang yang merasa sibuk Seringkali Lupa Bahwa yang ia sibukkan Itu sebenarnya pekerjaannya Marilah kita menyibukkan diri Dengan pekerjaan kita Dengan penuh syukur dan sukacita Mari kita berdoa bersama Bapak dalam nama Yesus Malam ini Hari ini Kami berdoa bersama-sama Dengan para kekasih Tuhan Biarlah kami Fokus kepada kebenaran Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan lewat pekerjaan kami Lewat pelayanan kami Hidup kami makin berbuah Berdampak Dan orang-orang yang ada di sekeliling kami Sekitar kami Mereka pun dapat diberkati Dapat ditolong Dan malam ini Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan Kami mau Tuhan bentuk Kami mau dipakai Tuhan Kami mau diproses oleh Tuhan Sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik Terima kasih untuk setiap Persoalan kehidupan Karena dibalik persoalan kehidupan Tuhan sudah memberikan kunci kehidupan Sehingga kami dapat Membuka pintu-pintu Persoalan itu Dengan kunci Yang Tuhan sudah berikan buat kami Malam ini kami berdoa Buat saudara-saudari kami Yang hari-hari ini sedang sakit Kami berdoa buat Pak Selamat Tuhan menjama kesehatannya Pemulihan dari struk Dan kami percaya Tuhan menyembuhkan Memulihkannya Kami serahkan Pak Daud Yang sedang diabetes Dan penglihatan yang berkurang Tuhan menjamah kesehatannya Memulihkannya Kami juga berdoa buat saudara lukas Tuhan menyembuhkan pneumonia Dan Apa yang menjadi Pergumulan kehidupannya Kami serahkan pula Bu Padma yang sedang Sakit kanker di Gudo Tuhan menyembuhkan Dan memulihkannya Dan kami terus berdoa Buat saudara-saudari kami Yang sedang sakit lainnya Baik yang sedang mengalami Sakit Asam lambung Sakit paru-paru Sakit jantung Sakit COVID-19 Sakit kanker Tumor Penyakit-penyakit yang ada Di tulang Yang ada di Kehidupan Kekasih Tuhan Yang sedang bersama-sama kami Berdoa Di malam hari ini Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan Kami berdoa Biarlah malam ini Saudara-saudari kami Yang sedang mengalami sakit Beroleh kesembuhan Dan mujizat dari Tuhan Kami juga berdoa Buat rekan-rekan hamba Tuhan Yang sedang Melayani Di tempat penggembalaan mereka Di tempat-tempat pelayanan mereka Bagi hamba Tuhan Yang hari ini sedang membutuhkan Renovasi Untuk tempat ibadah mereka Kami berdoa Tuhan membuka jalan Tuhan mempertemukan Dengan orang-orang yang tepat Untuk mendukung pekerjaan Tuhan Yang dipercayakan kepada mereka Bahkan Dengan jemaat yang Mereka gembalakan Kami percaya Tuhan pun turut campur Di dalam pengembalaan mereka Sehingga Pengembalaan dari Rekan-rekan hamba Tuhan Yang sedang Berdoa bersama-sama Dengan kami Malam ini Tuhan Melindungi Menguatkan Menghiburkan mereka Supaya mereka Makin kuat Makin kokoh Di dalam Tuhan Dan memberitakan Kabar Sukacita Kabar baik Buat jemaat yang mereka layani Terima kasih ya Tuhan Kami juga berdoa Buat rekan-rekan yang bekerja Baik Di industri Kendaraan Bermotor Baik yang ada di Dunia Keuangan Juga yang ada di Dunia Farmasi Dunia Peternakan Perkepunan Pertanian Pertambangan Pariwisata Pariwisata Dan Alat-alat transportasi Terima Setiap Di dealer-dealer Di dealer-dealer Penjualan Penjualan Motor Kendaraan Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Buat Sudara-sudara Sudara-sudaraku yang ada di negeri-negeri yang lain Kami berdoa Buat Kekasih Tuhan yang Setia mengikuti Acara Preform Home Miss Lydia Juga keluarga Keluarga Alvin Sio Keluarga Sianawati Dalam semua Pergumulan Mereka Kami berdoa Masalah Kehidupan Sehari-hari Masalah Perjodohan Masalah rumah tangga Masalah Pekerjaan Tuhan Menolong mereka Sudara-sudaraku Yang ada di GBI Rok Jajak Tuhan juga Memberkati Kekasih Tuhan Semuanya Terima kasih ya Tuhan Kami percaya Para Kekasih Tuhan Rok Jajak Makin setia Makin sungguh-sungguh Makin kompak di dalam Tuhan Kami berdoa Untuk bangsa Negeri Indonesia Tuhan lawat Negeri Indonesia Dan biarlah Proses vaksinasi Makin hari Makin cepat Dan kami minta Vaksin-vaksin Segera terkirim Ke Indonesia Dan segera dapat Terdistribusi Ke kota-kota Sampai ke desa-desa Dan kami percaya Rencana Tuhan Jadi buat Negeri Indonesia Dan kami berdoa Buat Banyuwangi Khususnya Bupati Satgas COVID-19 Dan setiap Aparat yang bekerja Setiap Nakes yang bekerja Vaskes yang Ada tersedia Biarlah Proses distribusi Vaksin COVID-19 Dapat terlaksana Dengan segera Kami berdoa Buat kabupaten Dan kota magia Yang lain pun Mengalami hal yang sama Terima kasih ya Tuhan Malam ini Turunkan berkatmu Buat kami semua Dan kami percaya Bahwa segala yang terbaik Dari Bapak Putra Dan roh kudus Turun atas kami semua Di dalam nama Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Sama-sama katakan Amen Tuhan Yesus kekuatan sedara Tuhan Yesus memberkati